Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah. Sekarang kita bakalan menjawab lagi pertanyaan dari teman kita mengenai bagaimana cara setting router atau access point tanpa diberikan security atau password untuk masuk. Nah ini biasanya penggunaan seperti ini khusus untuk jaringan internet yang unlimited ya teman-teman ya. Tetapi untuk kalian yang menggunakan router seperti modem Orbital Comcell yang masih paketan itu tidak disarankan ya tanpa menggunakan security atau password untuk masuk ke dalam Wi-Fi kalian ya. Nah untuk contoh disini anggaplah kita menggunakan Wi-Fi unlimited dan kita bakalan jawab pertanyaan dari teman kita bagaimana cara mematikan security atau password untuk masuk ke dalam Wi-Fi. Oke ya, disini saya buatkan contohnya di router TP-Link ya. Ini serinya TLUR 840N teman-teman. Jadi kita bakalan buatkan perangkat ini untuk masuk ke dalamnya tidak perlu memasukkan kata sandi. Oke ya. Nah disini untuk melakukan konfigurasinya kita pakai HP ya. Oke ya sebelum kita konfigurasi kalian bisa lihat dulu ya. Nah ini ya TP-Link 72E8. Jadi ketika kita mau akses ke perangkat ini kita itu diwajibkan untuk memasukkan kata sandi ya. Karena masih menerapkan fitur keamanan ya teman-teman. Jadi kita sekarang coba disable ya. Atau kita matikan fitur ini. Nah bagaimana caranya? Caranya kalian itu harus memasukkan dulu kata sandi bawaan dari perangkat. Nah biasanya suka ada di belakang. Nah disini kalian masukkan aja ya. Ini contohnya 33054414. Kemudian kita connect. Nah setelah kita terhubung selanjutnya kalian bisa masuk ke sistem. Nah di bagian samping juga kalian bisa perhatikan. Kalau misalnya wifi kita itu masih dikasih security atau password. Ini suka ada gemboknya teman-teman. Nah disini ada gembok kecil. Nah sekarang kita matikan fitur gembok ini. Nah untuk melakukan konfigurasi disini kalian bisa pakai HP aja ya teman-teman ya. Tidak mesti menggunakan PC. Kita bisa pakai browser aja. Ini kita pakai Chrome ya. Supaya kalian juga bisa mengikutinya teman-teman. Selanjutnya disini ketikkan alamat IP ya. Nah biasanya IP-nya disini ya. 192.108.0.1. Kemudian kita buka. Oke. Nah untuk password bawaan ini kalian bisa masukkan admin ya. Kalau misalnya tidak mau admin kalian bisa reset. Ini ada fitur resetnya juga ya. Jadi kalian reset disini nih. Di tombol warna hitam. Semua jenis router ada. Jadi reset aja disitu. Oke ya. Sekarang kita login. Nah setelah kita dialihkan ke dalam fitur atau dashboard dari router kita ini. Kita bisa cari fitur ini. Wireless ya. Apapun jenis routernya kalian cari aja menu wireless. Nah jadi kalian masuk kesini. Kemudian kalian bisa perhatikan wireless security. Kalau untuk contoh disini. Kita masuk ke menu wireless security-nya. Kemudian ini bisa digeser ya. Nah disini kalian bisa lihat ya. Kalau fitur WPA atau WPA2 ini di checklist seperti ini. Maka passwordnya akan aktif. Nah untuk passwordnya sama ya. 33054414. Ini sama persis seperti password di belakang router kita. Nah sekarang untuk mematikannya. Nah disini kalian bisa tekan ini aja. Disable wireless security. Nah seperti ini aja ya. Kemudian setelah kita pilih itu jangan lupa disimpan. Nah ini ada fitur simpannya. Kalian tekan save. Untuk menyimpan pengaturan. Nah biasanya dia bakalan restart ya. Untuk menerapkan pengaturan yang barusan kita buat. Nah sekarang kita coba cek ya. Oke sudah error. Ini artinya dia sudah berhasil menyimpan ya. Kita balik lagi. Kita coba periksa. Nah disini kalian bisa lihat ya. TP-Link 72E8 nya sudah hilang gemboknya teman-teman. Di bagian samping sudah tidak ada ya. Kalau sebelumnya disini itu ada gembok ya. Sekarang sudah hilang. Kalau sudah seperti ini. Kita sudah berhasil menghilangkan security nya teman-teman. Nah cukup gampang sekali ya. Ini yang masih ada security masih hidup ya. Gemboknya masih aktif. Sedangkan yang sudah kita matikan. Dia bakalan hilang. Nah seperti itu ya temanku. Yang menanyakan bagaimana cara mematikan security atau password. Untuk masuk ke dalam perangkat wifi kita. Nah silahkan dicoba. Kalau misalnya gagal. Silahkan kalian komen ya. Semoga terbantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.